Pemirsa seorang penumpang bus rute Jakarta-Bogor tiba-tiba melahirkan di dalam bus di ruas jalan tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Dan beruntungnya pemirsa, rute bus tersebut melintasi rumah sakit di Bogor dan si sopir dengan sigap mengarahkan kendaraannya ke sana. Viral di media sosial, video menampilkan kondisi seorang ibu pasca melahirkan di dalam bus rute Jakarta-Bogor. Dalam video amatir milik warga itu, tampak sejumlah petugas membopong sang ibu dari dalam bus lalu meletakkannya di atas belankar untuk dibawa ke rumah sakit. Dalam video juga terlihat, petugas medis keluar dari bus sambil menggendong bayi yang baru saja dilahirkan. Peristiwa itu terjadi di depan rumah sakit Hermina Bogor pada selasa pagi. Diketahui, ibu bernama Elis tersebut sebelumnya melahirkan di dalam bus yang ditumpanginya ketika melaju di tol Jagorawi. Beruntung, sopir bus sigap memberhentikan kendaraannya di depan rumah sakit Hermina Bogor. Penumpang lain yang ikut menyaksikan kelahiran bayi perempuan itu juga ikut membantu dan langsung mencari pertolongan medis. Setelah satu keluarga pasien datang ke IBD, mengatakan ada ibu sedang hamil melahirkan di dalam bus. Kemudian kami langsung bergerak. Pergi ke bis, setelah melihat keadaan dari ibu, ya itu sudah lahir bayinya, Kelasetanya juga sudah lahir. Saya film, buku, tinggal dikatakan, buku, puluhan jalan, bagus, mau ditahan gak bisa dimaham. Sudah gak dikuluhkan? Keluar, ganteng tuh. Hasil observasi sementara pihak rumah sakit menunjukkan bahwa sang ibu dan bayinya berada dalam kondisi baik dan sehat. Waktu kelahirannya juga disebut normal, karena sudah masuk bulan kelahiran. Saat ini, ibu beserta bayinya masih dirawat di ruang UGD rumah sakit Hermina Bogor. Demikian laporan Usep Saripudin dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!